hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi video kali ini saya sedang membongkar motor bitfi ya nah bitfi guys dimana ini motornya udah kita upgrade menjadi 129 cc ya 129 cc kita pakai CR54 kita pakai saya CRKJ ya kita pakai CRKJ kalian bisa pakai standar atau bisa 25 ya Nah jadi kenapa saya pakai CRKJ yang ukuran standar karena ini kan tujuannya buat harian ya jadi supaya eh tidak supaya tidak usah mengporting eh lubang bensin sama lubang knalpotnya jadi masih bisa pakai standar ya masih nyaman dipakai gitu kan nah dan mengkenasnya pun kita masih pakai standar ya gadi bubut jadi untuk harian itu jangan terlalu ekstrim ya guys karena jangan sampai merepotkan jalan raya yang penting kita bisa slap slip aja kalau lagi buru-buru gitu kan kalau ada mobil agak kencang kita bisa slap slip lah ya jadi gak ragu-ragu intinya ya nah ini di motornya setiap hari dipakai ya pulang-pergi ke Ciamis kota balik lagi ke kekawali ya sekitar perjalanan satu jam ya kurang lebih kekadang kalau cepet itu 45 menit ya tetap lima menitan lah ya kalau kita santai itu santai itu 45 menit kali ya kalau lebih santai satu jam ya agak nyampe lah pokoknya intinya ya sekitar sekitunya guys perjalanan tiap hari dan untuk apa ya untuk lolernya masih masih boleh pakai racing atau hoho boleh pakai standar ya terselah kalian ya kalau di kalau disipitian ya kan kalau yang ini kebetulan lolernya kalau nggak salah pakai 8 gram ya lolernya pakai 8 gram dan versi harganya pakai 100 1500 RPM ya Nah jadi kalau kita pakai CRKJ standar itu dia itu lumayan agak jenong ya jadi ini ada jenong-jenongnya guys dan ada perubahan di parking jadi pakinya harus di apa ini harus dibuang sedikit ya Nah jadi kalau buat harian itu pakai kajian standar itu apa ya pas banget sekali ya guys jadi buat kalian yang pengen upgrade motornya ya jadi agak lumayan kenceng gitu kan kalau tetap motornya bit itu bisa pakai CRKJ ya jadi kalau pakai CRKJ itu Hai Oh standar itu si busi boringnya enggak terlalu tipis juga ya jadi nanti kita masih bisa pakai sekitar dua sehar lagi nanti ini standar lalu 50 Hai nah jadi boringnya uh agak tipis ya kalau pakai KJ ya karena di karena di oversize ya dan untuk kepanasan mesin sih masih biasa aja ya jadi enggak terlalu overhead gitu kan Hai Nah jadi untuk oleh mesinnya harus rutin sekali kita bisa pakai olinya sel ya kalau minimal salah ya kalau buat harian itu kalau buat jarak jauhan itu ini cocok banget ya buat touring ya jadi enggak terlalu ekstrim juga jadi enggak jadi enggak takut jebol gitu karena perjalanan nah jadi ih buat kalian yang mau upgrade motornya bisa ditiru ya Jadi kalau di motorbit itu menurut saya itu cocok pakai sehar KJ yang standar atau 25 terserah kalian tapi kalau saya milik standar karena nanti bisa pakai kalau udah ngebul kalau udah harus nanti kita naik bisa naik lagi ke 25 gitu nah oke buat kalian yang suka pd ini boleh like boleh komen ya oke sekarang kita pasang ahliah headnya karena tadi habis kita bersihin ya guys kita nantik nah sekarang saya mau pasang aja karena tadi habis bersihin bisa disekir juga ya kalau untuk sinokan as ya guys ada sedikit tambahan ya guys buat kalian yang mau bubut kemnya atau bubut nokan asnya itu lebih enak cuma ada sedikit kekurangan biasanya staternya suka agak berat agak berat kadang enggak kadang ngelancar kadang enggak gitu kan jadi karena kan disini ada stopper ya nah di stopper di bawah di bawah di sana jadi kalau stopernya di eh kalau nolokan asnya di bubut jadi stopernya diambil jadi kadang stater itu kadang berat kadang enggak ya jadi ini saya enggak di bubut ya tapi lebih enak di bubut tapi harus setiap nyalain harus engkol gitu kan jadi ribetnya kayak gitu doang ya guys nah nah jadi kalau nolokannya standar masih bisa stater masih kuat Oke itu tambahannya ya guys Oke pemirsa jadi si jektornya ini udah pakai vario 125 old ya jadi biar semburan bensinnya makin banyak ya pemirsa pengkebutannya Oke sekarang kita pasang aja selamat menikmati 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 selamat menikmati